Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita belajar bersama Bagaimana cara membuat soal online Tentunya bapak ibu Untuk soal online ini Ada beberapa macam Yang bisa kita pakai Salah satu yang umum dan familiar Yang dipakai itu Adalah google form Nah untuk google form ini Syaratnya adalah Harus mempunyai akun gmail Dari akun gmail itu Kemudian kita membuka drive Jadi bapak ibu Kita buka browsernya Chrome Kita buka chrome nya Buka tab baru Setelah itu kita Ketik drive Karena ceritanya kita sudah login di Di akun gmail kita Maka kita langsung saja masuk di drive Terkecuali kalau belum login di akun gmail Kita harus Login dulu di akun gmail kita Kemudian kita masuk di drive Sama seperti kemarin Kita klik yang tanda A.9 ini Kemudian kita cari drive Kalau gmail nya aktif Tapi kalau drive nya sudah aktif Seperti ini Maka kita bisa memulai untuk Membuat soal online Yang pertama yang perlu dipersiapkan Jelas Harus ada soal dulu Soal matematika yang kita sudah susun Atau soal pre-test ya File nya kemarin Yang sudah kita buat Nah pertama kita klik ini Baru Kemudian kita pilih Google formulir Kalau di bahasa Inggris Google form kalau tidak salah Kemudian kita pilih Formulir kosong Jelas di nih Ibu Jelas di tampilannya Jelas Siap Siap Kemudian Kita tulis Jidul nya Ketik maksudnya Kita ketik judul nya Misalnya soal apa Soal Matematika Secara umum ya Bapak Ibu Jadi Tidak Tidak Spesifik saya mengajarkan Hanya untuk soal pre-test Tapi Karena sesuai dengan Bidang yang kita ampuh Dalam matematika Yang kita ajarkan Maka saya Saya fokusnya di matematika Soal matematika Kemudian Deskripsinya Bisa kita tambahkan Kapan pelaksanaannya Atau Nama Ya Hari dan tanggal Misalnya Ini sesuai keinginan Ya Bapak Ibu Sesuai desain Hari dan tanggal Kemudian Waktu Berapa menit Nanti kita isi Sendiri Seperti itu Atau Karena kelas Misalnya untuk beberapa kelas Tidak usah Dituliskan disini Dikatikan disini Nanti kita Sebentar di Identitas siswa Kemudian Setelah ini Secara default Secara yang nampak Ini Langsung muncul Satu pertanyaan Tanpa judul Kita masuk disini Kita klik saja Kemudian Apa yang kita butuhkan Dulu dari siswa Tentunya Identitas siswa ya Yang kita butuhkan Kita masukkan Nama lengkap Nama lengkap siswa Kita masukkan Kemudian Kita pilih Jawaban singkat Jawaban singkat Yang sebelah Kanan ini Kita pilih Karena kalau yang ini Kita Apalagi Kita lihat yang sebelah Kanannya ini Itu akan ada Beberapa macam Bentuk pertanyaan Ada jawaban singkat Saya agak lupa Kalau bahasa Inggrisnya Short Answer Kalau ini Paragraph Kemudian Multiple choice Kemudian Checkbox Dropdown File upload Dan seterusnya Untuk yang Jawaban singkat Saya kira jelas Paragraph yang Isiannya banyak Kemudian Pilihan ganda jelas Kemudian Kotak centang Maksudnya Kotak centang ini Jenis pertanyaan Yang bisa lebih Dari satu jawaban Kemudian Dropdown Pilihan Pilihan Di mana Pilihan Hampir sama dengan Pilihan ganda Tapi kalau Pilihan ganda Itu Opsi jawabannya Langsung Terlihat Sedangkan Dropdown Opsi jawabannya Nanti terlihat Ketika dia Mengklik atau Menekan Tanda panah tersebut Kemudian Upload file Upload file ini Bisa dimanfaatkan Ketika misalnya Ada Yang kita ingin Apa ada file Tertentu Yang kita ingin Dari responden Ataupun siswa Misalnya kita kasih tugas Siswa Kemudian Foto dari Misalnya Dia mengerjakan tugas Itu dikirimkan Maka bisa Dalam bentuk Upload file Atau tugas-tugas Portofolio Di foto dengan Siswa foto dengan Tugas portofolio Maka ini bisa Memanfaatkan Dengan upload file Kemudian Skala linear Skala linear ini Maksudnya Bentuk Rating Atau penilaian Tingkat Misalnya tingkat Kepuasan 1, 2, 3, 4 Ataukah dalam Validasi instrumen Ada Skala likert 1 sampai 4 Bisa dipergunakan ini Kemudian PC Kisi pilihan ganda Dia dalam bentuk 2 Seperti tabel Tapi pilihannya Cuma 1 Dan yang terakhir ini Yang peta Kota centang Pilihannya lebih dari 1 Dan Bagian bawah Ini ada tanggal Tanggal dan waktu Bisa diaktifkan Tanggalnya kapan Dan Waktunya kapan Sekiranya kapan Kemudian Nama lengkap Sudah itu Kita Centang yang ini Wajib diisi Setelah itu Bapak ibu Kita Tambahkan pertanyaan Kemudian Kemudian kita Masukkan Apa yang kita Butuhkan dari Sisu tersebut Kelas Misalnya Kelas Misalnya kita Mengajar di beberapa Kelas Misalnya Kelas 71 Kelas 72 Kelas 73 Misalnya Kelas 74 Kemudian Kita pilih Yang Dropdown Dropdown Ini Nanti pilihannya Muncul ketika Diklik Atau Ditekan Tanda panahnya Nah Ini mungkin Secara sederhana Dulu Terkait Identitas Siswa Kemudian Sebelah kanan Ini ada Tanda Mata Pratinjau Atau Preview Kita klik Nah Ini akan muncul Jadi Nama lengkap Diisi Kemudian Kelasnya nanti Diklik Tanda panahnya Baru muncul Kenapa muncul Seperti ini Pertanyaan ini Wajib diisi Karena Tadi kita wajibkan Kelas belum Kita wajibkan ya Kita wajibkan Untuk diisi Setelah itu Bapak Ibu Kita tambahkan lagi Pertanyaan yang baru Pertanyaan yang baru Kita tambahkan Apa yang kita butuhkan Setelah ini Nah Ternyata Bapak Ibu Agar Soal ini Tidak sembaran Diakses oleh orang lain Maka kita Kasih Password Atau token Password Atau token Nah Untuk password ini Bapak Ibu Kita bisa Ceritanya Kunci Agar Tidak sembarang Orang mengakses Walaupun linknya Sudah dibagikan Tapi passwordnya Tidak diberikan Itu Tidak akan mungkin Bisa lanjut Ke soal berikutnya Nah kita wajib isi Kemudian Disini Kalau seperti ini Modelnya Bapak Ibu Berarti Belum ada Passwordnya Maka kita Klik yang Titik 3 ini Yang Sebelah kanan Paling bawah Kita Klik Kemudian Validasi Jawaban Validasi Jawaban Pokoknya kita cari Yang bagian bawah Validasi Kalau tidak salah Dari dalam bahasa Inggris Nah Disini kita Bermain Bapak Ibu Kita aturnya Disini Angka Kita pilih Yang text Kita pilih text Kemudian Kita pilih Berisi Maksudnya Bapak Ibu Text Berisi Artinya Kalau text Gabungan Antara Angka Huruf Dengan angka Bisa kita pakai Disitu Kalau kita pilih Cuma angka Saja Berarti Cuma angka Saja Yang kita Masukkan Tapi kita pilih text Text Kemudian Berisi Kita pilih Kemudian Kita isikan Password Yang akan kita Masukkan Kedalam Soal ini Misalnya Mat MTM 1234 MTM 1234 Ini sesuai dengan Selera Masing-masing Bapak Ibu Bisa juga MTM 7 MTM 8 MTM 9 Terserah Mau huruf kecil Semua boleh Sesuai dengan Selera Masing-masing Kemudian Disini Bagian Kanannya Text Kesalahan khusus Kita isikan Ketika Misalnya Siswa Atau Responden Yang mengisi Bukan Passwordnya Atau Salah password Maka kita Berikan Kita ketik Notifikasi Tentang Kesalahan tersebut Maka kita isi Misalnya Seperti ini Mohon Maaf Password Strap token Strap token Yang anda Masukkan Salah Silahkan Hubungi Panitia Atau Penawas Panitia Ujian Misalnya ya Bapak Ibu Silahkan hubungi Hati Ujian Atau silahkan Hubungi Guru Mata Pelajaran Silahkan Bapak Ibu Nah Setelah ini Bapak Ibu Kemudian Kita Bagi dua Ini kan bagian Pertama Ceritanya Ketika siswa Mengakses Ini Tampilan yang Pertama yang Dia lihat Seperti ini Saya perhatikan dulu Tampilan pertama Yang dilihat oleh Siswa adalah Yang ini Kita mau Tidak langsung Muncul soalnya Karena buat apa Ada password Kalau kemudian Tampil juga Soalnya Jadi ceritanya Password ini Sebagai kunci Agar Beralih Ke Soal berikutnya Caranya Bapak Ibu Kita Tambahkan Bagian Tambahkan Bagian Nah Disini kita mulai Bekerja untuk Memasukkan soal-soal Yang telah kita buat Soal Matematika Misalnya ini Kelas berapa Kelas tujuh ya Kelas tujuh Oke disini Kita ketikan Kelas tujuh Setelah itu Setelah itu Bapak Ibu Kita Masukkan Soalnya Pertama Kita Siapkan dulu Soalnya Langkah awal ya Soalnya sudah Siap Kemudian yang kedua Kita masukkan Soal-soal tersebut Di Dalam Google Form ini Saya Pakai Kopi Pasti Kopi Kemudian Kita pilih Kesini Kita Pasti Atau Tempel Nah Penampakannya Seperti ini Bapak Ibu Jika Jari-jari lingkaran Dan seterusnya Kemudian Yang perlu Diingat Untuk Memudahkan kita Meng Kopi Pasti Opsi Jawabannya Maka Diusahakan Opsi jawabannya Tersusun Turun Bukan Tersusun Kesamping Bukan Tersusun ABC AB Kemudian Samping Kanannya CD Tidak Seperti itu Bapak Ibu Kalau Kita Mau Input Di Google Form Dia Harus Bersusun Kenapa Karena Supaya Satu Kali Kita Meng Copy Pasti Kita Copy Kemudian Kita Pindahkan Ke Opsinya Kemudian Kita Tempel Oke Kemudian Wajib Di Isi Kemudian Di Soal Tadi Itu Ada Gambar Ada Gambar Bagaimana Cara Memasukkan Gambar Ini Maaf Saya Hilangkan Dulu Tanda Ini Bagaimana Cara Memasukkan Gambar Kedalam Google Form Caranya Bapak Ibu Di Pencarian Kita Ketik Snipping Snipping Tool Gambar 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 Gunting Jadi Kita Ambil Gambar Gunting Ini Kita Klik Snipping Tool Namanya Kemudian Kita Ambil New Dan Kita Seleksi Kita Seleksi New Oke Kemudian Kita Simpan Kita Simpan Dimana Kita Simpan Misalnya Di Download Saja Nomor Ininya Kita Masukkan Satu Ya Nah Setelah Itu Kita Masukkan Di Sebelah Kanan Ini Sebelah Kanan Ada Tanda Image Apa Kota Kota Image Seperti Ini Kemudian Kita Unggah Kita Unggah Kita Cari Tadi Disimpan Di Download Ini Oke Sudah Masuk Sudah Masuk Gambarnya Diselesaikan Saja Diselesaikan Rata Tengah Mau kasih Tengah Boleh Rata Kiri Boleh Mau Juga Kalau Mau Memperbesar Sedikit Kita Klik Gambarnya Atau Menyesuaikan Kita Tarik Saja Drag Saja Kemudian Tarik Tapi Ingat Bapak Ibu Jangan Terlalu Besar Karena Ini Akan Nampak Di HP Siswa Misalnya Kalau Kita Ujiannya Dari Rumah Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Ini Soal Yang Pertama Soal Dalam Bentuk Teks Dengan Gambar Kemudian Yang Kedua Bagaimana Kalau Dia Soalnya Adalah Soal Rumus Yang Memakai Rumus Seperti Seperti Nomor Apa Ini Nomor Yang Ini Nomor 5 Bentuk Sederhana Dari 4 Akar 2 Ditambah 8 Per Akar 2 Ditambah Akar 3 Kalau Kita Copy Paste Kita Copy Copy Kemudian Kita Paste Tempel Maka Untuk Rumus Untuk Yang Pake Persamaan Itu Dia Tidak Akan Muncul Maka Caranya Adalah Bapak Ibu Diperhatikan Dengan Baik Kita Buka Tab Baru Kemudian Kita Ketik Latex Equation Latex Equation Latex Equation Kemudian Kita Enter Kita Enter Kemudian Kita Pilih Yang Paling Atas Bapak Ibu Create Integrate Dan Download Kita Pilih Yang Ini Setelah Itu Kita Masuk Masukkan Kita Masukkan Ke Dari Rumus Dari Sol Tadi Tadi Soalnya 4 Akar 2 Tambah 8 4 Akar 2 Tambah 8 Dia Per Ya Bapak Ibu Kita Pilih Yang Bentuk Ini Per Kemudian Kita Ketikkan 4 Akar 2 Kita Cari Yang Bentuk Akar Mana Mana Bentuk Akar Disini Bentuk Akar 4 Akar 2 Kemudian Tanda Panda Ke Kanan Tambah Kemudian Kita Masuk Sini Tambah 8 Ini Untuk Dalam Kurung Yang Atas Ini Adalah Yang Pembilang Kemudian Penyebutnya Akar 2 Ditambah Akar 3 Kita Masuk Di Akar 2 Akar 2 Kemudian Kita Keluar Dari Kurung Kurawalnya Yang Pertama Tambah Akar 3 Akar 3 Nah Untuk Penampakannya Bapak Ibu Ada Di Bagian Bawah 4 Akar 2 Ditambah 8 Per Akar 2 Ditambah Akar 3 Nah Ini Adalah Dalam Bentuk Gambar Yang Akan Kita Masukkan Di Google Form Maka Kita Klik Kanan Setelah Klik Kanan Kita Salin Alamat Link Copy Image Address Kemudian Kita Kembali Ke Google Form Kita Kembali Google Form Masuk Di Gambar Setelah Itu Karena Ini Adalah Melalui URL Kita Buatnya Di Website Maka Kita Klik Yang Melalui URL Kemudian Kita Tempel Atau Kopaste Di Sini Tempel Setelah Tempel Muncul Gambarnya Bagian Bawahnya Sisipkan Gambar Nah Maka Dia Akan Seperti Ini Bapak Ibu Dia Akan Muncul Seperti Ini 4 2 6 8 Dan Seterusnya Nanti Tambahkan Saja Seperti itu Untuk Rumus One Latex Latex Equation Kita Klikkan Setelah Itu Kita Masukkan Opsi Jawabannya Sama Bapak Ibu Untuk Opsi Jawaban Opsi Jawaban Disini Ketika Opsi Jawaban Itu Membutuhkan Gambar Maka Kita Tambahkan Gambar Yang Di Sebelah Kanan Untuk Menambahkan Opsi 2 Tambahkan Gambar Kalau Misalnya Ada Kesalahan Penghentikan Kita Tinggal Hapus Bagian Kanan Hapus Bagian Kanan Sekali Hapus Atau Dalam Bahasa Inggris Delete Baik Kemudian Setelah Itu Kita Pergi Kemenu Setelan Nah Karena Ini Adalah Kuis Maka Kita Centang Yang Ini Kita Geser In Kalau Biar Kuis Kemudian Release Nilai Tidak Usah Di Ini Di Rilis Kemudian Pertanyaan Tidak Terjawab Saya Kira Tidak Usah Kemudian Jawaban Yang Benar Kalau Ini Diaktifkan Bapak Ibu Berarti Siswa Yang Setelah Siswa Kerjakan Maka Akan Muncul Jawaban Yang Benar Saya Kira Di Non Aktifkan Boleh Nilai Poin Kalau Misalnya Mau Diperlihatkan Kesiswa Berapa Poin Yang Dia Dapatkan Kemudian Nilai Poin Pertanyaan Default Berapa Kira Kira Yang Kita Mau Masukkan Misalnya Satu Satu Untuk Jawaban Yang Benar Nol Untuk Jawaban Yang Salah Saya Kira Itu Untuk Setelah Oke Setelah Kita Buat Soalnya Setelah Kita Buat Soalnya Maka Kita Pilih Kunci Jawabannya Kita Pilih Kunci Jawabannya Yang Mana Yang Benar Misalnya Kuncinya Itu B Kemudian Kita Klik Selesai Ada Kemarin Kasus Bapak Ibu Dia Klik Jawabannya Tapi Dia Tidak Klik Selesai Maka Dia Tidak Tersimpan Jawabannya Selesai Kemudian Kita Pilih Poin Karena Tadi Poin Sudah Kita Ubah Di Secara Default Disini Satu Nah Kita Ubah Saja Berapa Poin Per Nomor Ini Sorry Ibu Disini Poinnya Yang Ini Tambahkan Satu Kemudian Selesai Perlu Diingat Bapak Ibu Untuk Menyimpan Ini Dia Tidak Ada Control S Atau Save Dia Kalau Ada Tulisan Begini Semua Perubahan Disimpan Di Drive Artinya Itu Tersimpan Di Drive Kita Jadi Tidak Perlu Khawatir Bapak Ibu Pokoknya Perlakuan Yang Terakhir Yang Kita Lakukan Ketik Ketikan Yang Terakhir Yang Kita Lakukan Itu Tersimpan Di Drive Kita Setelah Itu Sudah Selesai Semua Soalnya Ceritanya Sudah Selesai Nomor Dua Kita Percantik Dengan Sesuaikan Tema Sesuaikan Tema Kita Pilih Gambar Kalau Ada Header Yang Kita Punya Disini Banyak Bapak Ibu Pilih Gambar Headernya Judulnya Misalnya Pilih Yang Ini Kita Pilih Sisipkan Kemudian Warna Temanya Akan Menyelesaikan Warna Latar Belakang Dengan Warna Perbagian Akan Menyelesaikan Misalnya Kita Pilih Yang Warna Ini Kemudian Warna Latar Belakang Bagian Belakang Sekali Itu Sesuaikan Nah Kemudian Ini Kan Namanya Formulir Tanpa Judul Kita Klik Saja Sebelah Kiri Kita Klik Dia Kan Sudah Sama Dengan Judul Yang Disini Sama Dengan Judul Yang Disini Kemudian Kita Coba Perhatikan Jauh Nah Tampilannya Kesiswa Begini Bapak Ibu Keresponden Dia Tidak Langsung Buka Soalnya Harus Benar Token Token Sudah Isi Kemudian Kelasnya Nah Ini ada tulisan Bapak Ibu Sesu Dengan Yang Kita Ketik Tadi Mohon Maaf Password Token Yang Yang Anda Masukkan Salah Silahkan Hubungi Panitia Ujian Nanti Dia Benar Baru Bisa Lanjut Tadi Password Nya MTM 1234 Kita Salin Masukkan Sini Pasti Berikutnya Nanti Setel Benar Password Baru Dia Bisa Kerjakan Kemudian Si Suami Ini Jawaban Yang Benar Baru Sudah Itu Kirim Nah Setelah Itu Bapak Ibu Kita Mau Pesan Yang Muncul Itu Adalah Tunggu Bapak Ibu Ini Kita Mau Setelah Siswa Mengisi Ada Ucapan Selamat Semoga Dan Semoga Selamat Bekerja Dan Semoga Sukses Kita Bisa Edit Disini Jawaban Yang Apa The Foul Itu Adalah Ini Jawaban Yang Anda Jawaban Anda Telah Dicatat Tapi Kita Bisa Mengedit Sesuai Dengan Keinginan Kita Apa Itu Bisa Yang Saya Sampingkan Tadi Semoga Sukses Kredit Baik Setelah Itu Kita Simpan Nah Seperti Itu Maka Ketika Siswa Setelah Selesai Mengerjakan Ini Dia Kemudian Ada Tulisan Notifikasi Semoga Sukses Credit By Rusman Kita Lihat Perting Melangkap Password Berikutnya Setelah Saya Kerjakan Ini Saya Kirim Nah Ini Semoga Sukses Credit By Rusman Karena Tadi Tadi Sudah Kita Ubah Pesan Yang Muncul Setelah Siswa Mengerjakan Kemudian Kita Lihat Skor Jadi Siswa Secara Default Bisa Melihat Skornya Ternyata Dia Dapat Seperti Ini Satu Satu Untuk Nomor Dua Belum Ada Poin Yang Kita Masukkan Dengan Jawaban Yang Benar Jadi Poin Yang Dapat Siswa Satu Tanpa Melihat Jawaban Yang Benar Dari Soal Kita Karena Kita Sudah Atur Itu Dari Awal Tadi Sudah Saya Mengisi Maka Jawaban Respondent Yang Sudah Mengisi Siswa Yang Sudah Mengisi Akan Muncul Disini Jawabannya Dan Seterusnya Kemudian Bagaimana Cara Kita Men-share Ke Siswa Kita Klik Yang Sebelah Kanan Atas Kirim Kirim Kita Kirim Kalau Kita Punya Email Siswa Kita Kirim Lewat Email Kalau Dia Link Ini Linknya Tapi Kita Bisa Perpendek Perpendek Link Ini Kita Bisa Langsung Bagikan Tapi Kalau Masih Agak Susah Untuk Membedakan Yang Mana Huruf L Dengan I Itu Rentan Bapak Ibu L Kecil Dengan I Besar Kita Salin Kemudian Kita Perpendek Dengan Bit Ly Sudah Diajarkan Kemarin Bit Ly Kita Masukkan Kesini Kemudian Kita Perpendek Link Ini Setelah Itu Kita Share Ke Siswa Saya Kira Itu Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Tambahannya Mungkin Ada Pertanyaan Silahkan Sudah Jelas Sampaikan Sampaikan Namanya Kalau Kerja Soal Biasa Kalau Menggunakan Email Yang Sama Biasa Tidak Mau Iya Ibu Berarti Dia Setting Disini Ibu Dia Setting Disini Mana Tadi Mana Tadi Yang Sat Berarti Diaktifkan Yang Mana Mana Tadi Ada Tadi Ibu Ini Ibu Merespon Berarti Diaktifkan Ini Ibu Diaktif Begininya Batasi Ke Satu Jawaban Berarti Satu HP Atau Satu Image Satu Akun Gmail Itu Hanya Bisa Mengisi Satu Ini Kan Repot Ibu Kalau Misalnya Siswa Kita Ada Yang Tidak Punya HP Bagaimana Seperti Itu Tapi Kalau Kita Yakin Siswa Tidak Semua Punya Akun Gmail Masing Masing Punya Satu Dan Untuk Mengurangi Kecurangan Bisa Kita Aktifkan Ini Dan Siswa Tidak Bisa Kerja Berulang Ulang Ibu Kalau Kita Aktifkan Ini Tidak Bisa Kerja Berulang Ulang Karena Cuma Satu Jawaban Saja Yang Apa Ini Respondi Akan Diojibkan Masuk Ke Google Tapi Dengan Catatan Akun Gmail Itu Aktif Pada Saat Dia Menjawab Pertanyaan Itu Soal Itu Oke Bu Lagi Pertanyaan Yang Lain Kalau Ini Kita Aktifkan Kumpulkan Alamat Email Ini Ini Biasa Siswa Tidak Tidak Ingat Email Isinkan Pengeditan Kalau Ini Isinkan Ibu Pengeditan Respon Maka Siswa Ini Respon Dapat Diubah Setelah Dikirimkan Berarti Jawabannya Siswa Bisa Diubah Makanya Jangan Diaktifkan Ini Ini Fitur Yang Terbaru Jadi Untuk Google Form Ini Dulu Ibu Masih Dua Pertanyaan Dengan Jawaban Untuk Pengaturannya Ini Dia Di Bagian Atas Disini Tapi Ada Perubahan Dia Sekalian Ditempatkan Disini Tiga Kalau Dulu Ibu Pengaturannya Ini Dia Bara Di Sebelah Kanan Sini Dia Bentuk Gerigi Seperti Itu Ada Lagi Jelas Mito Ibu Gampang Insya Allah Mungkin Yang Selanjutnya Ada Yang Saya Share Kemarin Dia Dalam Bentuk Chat Dia Dalam Bentuk Chat Jadi Ceritanya Siswa Itu Layaknya Pakai WA Dalam Menjawab Soal Maka Kita Buka Di Tab Baru Chat Form Namanya Ibu Ini Chat Form Mudah Sekali Chat Form Mudah Diingat Chat Forms Dot Com Caranya Adalah Kita Ambil Linknya Pendek Linknya Kemudian Salin Kemudian Masuk Ke Chat Form Kita Paste Disini Tempel Kemudian Create Create Binta Bahasa Apa Yang Kita Pakai Bahasa Indonesia Create Dia Akan Muncul Seperti Ini Tunggu Seginat Kemudian Akan Muncul Link Nah Link Yang Dari Chat Form Ini Yang Kita Bagi Nantinya Jadi Bukan Link Bukan Link Google Form Seperti Ini Setelah Itu Kita Share Karena Linknya Sudah Tersedia Mata Share Kemudian Kita Pilih Yang Ini Share Ini Yang Kita Kopas Salin Kemudian Saya Misalnya Di Pencet Nah Itu Yang Kita Ini Kita Dalam Bentuk Chat Enter Nah Ini Ibu Di dalam Bentuk Chat Nantinya Akan Muncul Di Siswa Seperti Ini Selamat Datang Di Soal Matematika Hari Dan Tanggal Siap Untuk Beberapa Pertanyaan Masuk Saya Masuk Dia Membutuhkan Kita Tapi Ini Ibu Dia Membutuhkan Akun Gmail Kemudian Lanjutkan Kemudian Ini Sudah Masuk Ibu Nama Lengkap Siapa Berdasarkan Pertanyaan Yang Kita Buat Kemudian Kirim Miki Lagi Banyak Terima Terima Kelas Berapa Kelas 72 Muncul Lagi Tepuk Tangan Pasur Tadi Pasurnya Bu MTM 1234 Chat Lagi Soal Matematika Jika Jari Jari Cuman Bapak Ibu Untuk Gambar Dia Harus Gambar Utuh Jadi Tidak Boleh Terpisah Dari Kalau Dia Bentuk Chat Sama Bentuk Yang Kemarin Yang Saya Sempat Share Dia Harus Dalam Bentuk Gambar Semua Ini Karena Ini Gambarnya Tidak Muncul Berarti Dia Harus Dalam Bentuk Gambar Semua Karena Ini Tidak Muncul Bapak Ibu Jadi Ceritanya Mulai Dari Mulai Dari Paling Atas Yang Ini Itu Dalam Bentuk Gambar 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 Semua Seperti Ini Baru Bisa Terbuka Seperti Itu Bapak Ibu Itu Kekurangannya Chat Chat Form Chat Kita Jawab Misalnya 21 Jalan Untuk Pergi Karena Salah Kalau dia Jawabannya Benar Maka dia Dia akan Tepet Tangan Di Chat Form Itu Tapi Kalau Salah Dia Tidak Ada Komentarnya Dia Misalnya Opsi Setelah Itu Bapak Ibu Menyerahkan Semoga Sukses Credit Berusman Ini Sudah Selesai Kerjakan Siswa Seperti Itu Kalau Chat Form Kekurangannya Oke Ada Apalagi Soal PKG Kemarin Kan Gampang Sekali Jibu Text Di Semua Anda Di Gambar Dan Semakin Saja Import Masuk Seperti Itu Oh Yang Tadi Kalau Di Chat Form Itu Tampilannya Kayak Begitu Kalau Mereka Buka Sini Kalau Kita Kasih Ada Yang Ada Yang Hilang Gambarnya Atau Coba Bisa Diterapkan Di Princess Bisa Bisa Ibu Chat Form Kan Di Chat Form Itu Chat Form Kan Tidak Ada G Gambar Masuk Tentah Iya 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 Coba Kita Hapus Bede Saya Mau Gambar Ibu Saya Gambar Saja Satu Apakah Di Chat Form Itu Membaca Gambar Kalau Dia Gambar Tok Saja Kita Coba Saja Bapak Ibu Satu Misalnya Kirim Sadin Chat Form Chat Form Pasti Create Chat Chatbox Is Almost Ready Kalau Di HP Bagus Sekali Penampilannya Ibu Keren Seperti Chat WA Kalau Di HP Kita Share Ambil Link Link Copas Link Coba Saja Ibu Tempel Seperti Muncul Siap Untuk Beberapa Pertanyaan Lanjutkan Sebagai Dia Minta Nama Lengkap Terus Menang Kirim Cuma Kekurangannya Di Chat Form Wibu Dia Harus Meminta Email Akun Gmail Kalau Tadi Di Google Form Tidak Kita Aktifkan Nah Ini Ibu Dia Kekurangannya Kalau Chat Form Dia Tidak Nampak Gambarnya Yang Yang Nampak Cuma Text Itu Kekurangannya Seperti itu Ini Tidak Nampak Tadi Di Soalnya Chat Form Oke Ada Pertanyaan Ibu Lagi Yang Lain Ibu Saruni Ada Mungkin Yang Mau Dikonfirmasi Silahkan Ibu Oh Tidak Ada Ibu Saruni Ibu Rahmawati Semua Ini Temani Ini Ibu Saruni Ada Mau Dikonfirmasi Ibu Ibu Rahmawati Mau Ditanyakan Yang Malu Malu Silahkan Yang Itu Tadi Chat Form Itu Harus Ada Satu Satu Email Satu Orang Atau Bisa Dua Kali Menjawab Coba Kita Cek Pengaturannya Ibu Coba Dulu Dik Jangan Sampai Kita Setel Tadi Pengumpulan Email Nah Ini Ibu Kenapa Karena Tadi Batasi Kesatu Jawaban Aktif Sorry Ibu Ini Aktif Ini Batasi Kesatu Jawaban Makanya Dia Minta Akun Gmail Sepertinya Tidak Ibu Tidak Apa Kita Coba 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 Beberapa Kali Mengisi Kemudian Kalau kita Mau sebagai Latihan Kita Masuk Kejawaban Kemudian Yang Titik Tiga Ini Kita Hapus Hapus Semua Jawaban Artinya Kosong Jadi Bapak Ibu Jangki Khawatir Satu Soal Bisa Beberapa Tahun Maksudnya Ibu Kita Bikin Soal Untuk Kelas Sembilan Ujian Madrasah Bisa Juga Tahun Depan Itu Lagi Soal Yang Kita Buat Tapi Dengan Catatan Kita Sudah Mengambil Datanya Dulu Siswa Yang Lalu Kemudian Kita Hapus Jawaban Gak Apa Tahu Hapus Semua Jawaban Nanti Dikasih Lagi Yang Kelas Sembilan Yang Tahun Depannya Bisa Ibu Seperti Itu Salah Satu Anunya Kelebihannya Dari Google Forms Itu Sendiri Oke Ibu Ada Lagi Yang Mau Dikonfirmasi Ibu Syaruni Ibu Rahma Tidak Ada Ji Siap Ibu Silahkan Bertanya Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Sekirya Tidak Ada Masalah Kalau Tidak Masalah Kita Cukupkan Bapak Ibu Masya Allah Mudah Mudah Sebentar Ada Waktu Saya Akan Kembali Oke Ibu Halo Ibu Buka Rekamannya Saja Pak Terlambat Gabung Tadi Oh Siap Siap Oke Makasih Bapak Ibu Ibu Semua Yang Sempat Gabung Hari Ini Terima Kasih Atas Perhatian Semua Kuncinya Kuncinya Ibu Jangki Puas Jangki Puas Dengan ilmu Yang kita Miliki Selalu Berusaha Untuk Belajar Dan Belajar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax